Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Alasan mengapa dia menjadi terobsesi adalah setelah dia mengalami kemunduran besar Ada rintangan di hatinya yang tidak bisa diatasi Pada saat ini kemunduran itu akan berubah menjadi setan Terus menerus memberi petunjuk pada diri mereka sendiri Sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada jiwa mereka Dalam hal ini sulit bagi orang lain untuk campur tangan dan memecahkannya Pada saat ini penatua Tang yang duduk di luar arena juga sangat jelek saat ini Wang Yan Mio adalah murid utamanya dan kebanggaan terbesar penatua Tang Tetapi dia tidak menyangka Wang Yan Mio tidak hanya kalah dari Loseng seperti ini Dan juga akan menjadi gila Tetapi dia juga tidak memiliki cara yang lebih baik saat ini Dan dia tahu bahwa jika seseorang tenggelam diambang kegilaan Semakin dia menghiburnya Efek sebaliknya akan sepenuhnya mendorong ke dalam jurang kegilaan Hal semacam ini seperti banyak wanita yang bisa bertahan saat mereka marah Tapi begitu seseorang menghiburnya Wanita itu tidak bisa menantangis Tapi Loseng pelan berjalan ke teratai putih Wang Yan Mio tidak punya waktu untuk merawat teratai putih saat ini Tanpa suplemen esensi sejati Teratai putih pelan runtuh Loseng berjalan selangkah demi selangkah Berdiri di atas teratai putih Menatap Wang Yan Mio Saya bisa memberi Anda kesempatan Kesempatan untuk mengikuti jejak saya Tiga tahun kemudian Anda bisa melawan saya Meskipun Anda ditakdirkan untuk tidak bisa melampaui saya Tetapi jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengejar saya Maka Anda mungkin Anda juga akan mati Karena bakat Anda luar biasa Tetapi seni bela diri Anda jauh dari kuat Hanya sedikit kemunduran membuat Anda tidak dapat melepaskan diri di wilayah timur Saya dengar bahwa wilayah tengah 10 kali lebih besar dari wilayah timur Para murid jenius yang lahir di dalamnya telah dipelihara dengan berbagai ramuan Sejak masa kanak-kanak Dan kultivasi mereka jauh melampaui langit Banyak guru mereka semuanya memiliki kekuatan yang tak terduga Dan mereka juga memiliki mewarisi bakat orang tua mereka Mungkin beberapa jenius bisa mengalahkan Anda di usia 10 tahun Atau bahkan lebih mudah Bahkan sekarang saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka Yang disebut kebanggaan Anda hanyalah kebohongan yang arogan Jika Anda memahami ini Anda harus memahami bahwa harga diri Anda hanya sia-sia Hancurkan Latihlah ke bumi Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengejar saya Jika tidak Anda hanya akan sia-sia di dunia ini Di masa depan Anda akan menjadi sampah Pada kenyataannya ini membuktikan bahwa Anda juga sampah seperti sebelumnya Lo Seng mengatakan beberapa kata berturut-turut Setiap kalimat Setiap kata Seperti pisau yang menusuk hati Wang Yan Mio Mengalir melalui pikirannya Mendengar kata-kata Lo Seng Penatua Tang tiba-tiba berteriak Lo Seng Anda telah mengalahkan Wang Yan Mio Jangan terlalu banyak menggertak orang Meskipun kebanyakan orang optimis tentang Wang Yan Mio sebelumnya Dan Lo Seng dengan mudah membalikan keadaan dan mengalahkan Lo Seng Namun nyatanya banyak orang masih berdiri di pihak Lo Seng Lagi pula Lo Seng bagi mereka adalah pihak yang dirugikan Lahir dari akar rumput Dan Wang Yan Mio adalah anak bangsawan Atau murid langsung penatua Tang Belum lagi dia sedang mencoba untuk terlibat dengan adik perempuan Lo Seng Lo Yan Jadi di bawah alam bawah sadar Semua orang umumnya suka berdiri di sisi yang lemah Melawan yang kuat Tapi setelah kata-kata Lo Seng keluar Situasinya langsung berbalik Dengan menambahkan penghinaan pada cedera seperti itu Sama saja dengan mendorong Wang Yan Mio ke dalam lubang api Yang terlalu berlebihan Namun Lo Seng menutup telinga Hanya berdiri di terata yang menghilang Setengah memandang Wang Yan Mio seperti orang gila Meskipun Lo Seng memiliki sinum tipis di wajahnya saat ini Bagi semua orang tampaknya itu adalah ejekan yang tak ada habisnya Banyak orang yang menghela nafas saat ini Wang Yan Mio sudah tamat Saya khawatir Saya tidak akan pernah melihat murdjenius yang telah dicintai oleh ribuan orang sepanjang hidupnya Dan Sekte King Yun mungkin memiliki satu orang bodoh lagi karenanya Tetapi pada saat ini Bayangan bunga terata tiba-tiba muncul di bawah kaki Wang Yan Mio Pada saat yang sama Ekspresi kosong dan sedih di wajah Wang Yan Mio Tersapu Digantikan oleh tampilan halus Dia memandang semua orang Tetapi tidak melakukannya Sepertinya tidak melihat siapapun Situasi aneh ini berlangsung selama beberapa nafas Dan kemudian dia menutup matanya Pada saat yang sama Bunga terata besar muncul di bawah kakinya Segera terata putih lain dengan kesucian Keanggunan dan keharuman yang tak tertandingi Tumbuh dengan cepat Dan segera setelah terata putih muncul Itu menyelimutinya dengan berat Ini Penatua Tang menarik nafas jalan-dalam Tetapi tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut Bahkan Xin Jing Tian juga tiba-tiba berdiri dari kursinya Meskipun dia berharap Lo Seng akan mengalahkan Wang Yan Mio Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi Setelah dia menatapnya beberapa kali Dia tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak berharap untuk meremehkan Lo Seng Dia tahu bahwa Wang Yan Mio hampir menjadi gila Tetapi dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia Hanya untuk membantu Wang Yan Mio Dan merangsang Wang Yan Mio Untuk mendapatkan kembali hati seni bela dirinya Tapi saya tidak menyangka Efeknya akan mengejutkan Dan Wang Yan Mio ini mendapat pencerahan Penatua Su menatap kosong ke teratai putih besar Dengan iri di matanya Ini adalah kesempatan langka bagi setiap prajurit Bahkan penatua Su telah hidup selama bertahun-tahun Saya tidak pernah mengalami pencerahan Semakin kuat kekuatannya dalam pemahaman seni bela diri Semakin sulit untuk mencapai pencerahan Lagi pula pencerahan adalah tentang ketidaktahuan tentang seni bela diri Tetapi dia tiba-tiba dapat memahaminya Saya sudah menyelesaikan sebagian besar dari itu Tetapi tidak mudah saya untuk menyadarinya Wang Yan Mio telah melangkah ke alam dewa penerangan Setelah pencerahan ini Saya khawatir akan ada banyak peningkatan dalam kekuatannya Siapa yang mengira bahwa kata-kata Lo Seng akan memiliki efek seperti itu Namun yang lebih menakutkan adalah Melihat ekspresi tenang Lo Seng Tampaknya situasi ini telah diharapkan Wang Yan Mio awalnya berada di tingkat punca dewa penerangan Di antara murid yang lulus Jika dia menyadari kali ini Tidak ada seorang pun di antara murid pribadinya Yang akan menjadi lawannya Tidak dapat disangka Bahwa pencerahan Wang Yan Mio memang akan meningkat pesat Terutama pencerahan dalam keputus asaan semacam ini Seringkali dapat menembus kemacetannya sendiri dalam sekejap Karena dalam hal rana itu juga penting Tetapi Anda melihat Lo Seng Dia adalah Hanya terlahir dengan alam bawaan tingkat kedua Dan dia sudah merusak akal sehat ini Ya Buat Yan Ming misalnya Sejauh ini belum menghunus pedangnya Siapa yang tahu betapa menakutkannya dia setelah menghunus pedangnya Mungkin dengan kekuatan alam penyempurnaan bawaan Buat Yan Ming mungkin akan menyapu bersih selama murid puncak gunungnya sendiri Pada saat ini kompetisi reinkarnasi dihentikan Karena Wang Yan Mio memasuki kondisi pencerahan Setelah sekitar sebatang dupa dibungkus Pola retak tiba-tiba muncul di permukaan terate putih yang membungkus Wang Yan Mio Kemudian menyebar dan menutupi seluruh terate Akhirnya terate putih itu roboh Tetapi Wang Yan Mio duduk di dalamnya dan membuka matanya Pada saat ini Wang Yan Mio tampaknya memiliki tampilan baru Dengan sepasang mata penuh semangat Temperamennya sedikit berubah setelah pencerahan Dan aura ganas dan agresif yang terkandung dalam aura memudar Dikantikan oleh aura yang tenang dan mulia Saya selalu berpikir bahwa kompetisi besar semua puncak ini ada di saku saya Saya hanya perlu mendapatkannya Saya bertemu dengan Anda di pertandingan pertama Saya pikir akan lebih mudah Saya tidak menyangka akan kalah seperti ini Bahkan dengan kekalahan yang mengerikan Barusan saya tidak tahu mengapa saya kalah dari Anda seperti ini Tapi sekarang saya mengerti Wang Yan Mio berkata perlahan Jelas dunia ini begitu besar Bahkan jenius yang paling kuat pun harus memiliki kesadaran menjadi kata di dalam sumur Meskipun tidak menakutkan menjadi kata di dalam sumur Tetapi yang menakutkan adalah penglihatannya sendiri yang sempit Karena dia tidak tahan dengan rangsangan eksternal Menyebabkan dia menjadi gila Namun pencerahan instan Wang Yan Mio membuat pikirannya melebar berkali-kali lipat Dan dia bahkan samar-samar menyentuh jejak harta karun bunga teratainya Sebelumnya penatua Tang Suo pernah memberitahu Wang Yan Mio bahwa meskipun harta karun bunga teratai adalah latihan surgawi Nyatanya kekuatan latihan ini jauh melampaui latihan surgawi biasa Jadi tidak dapat dibandingkan dengan latihan surgawi biasa Karena cermin harta karun bunga teratai diturunkan dari negara adidaya di wilayah tengah Jika dia ingin mengerahkan kekuatan penuhnya Anda perlu memahami jejak Zen di dalamnya Tapi sekarang Wang Yan Mio telah menyentuh Zen di dalamnya Dan percaya bahwa dia hanya perlu memberinya waktu untuk memahaminya sepenuhnya Terima kasih Wang Yan Mio acu-ta'acu dan dia membungkuk ke arah Losen Lalu dia berjalan turun dari arena Dan datang ke penatua Tang kemudian duduk di depannya Lalu Wang Yan Mio membungkuk dalam-dalam lagi Tuan, murid ini telah mendapatkan pemahaman yang mendalam Dan saya ingin berlatih dalam pengasingan Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam sisa kompetisi ini Mendengar itu, penatua Tang yang duduk sedikit memiliki keraguan di wajahnya Jelas diduduk untuk kompetisi besar semua puncak Bagaimanapun kompetisi besar ini masih sangat penting Jika Wang Yan Mio bisa mendapatkan 3 besar di 10 kompetisi Dia akan dihormati sebagai master dan mendapatkan kesempatan Dan ini juga sangat bermanfaat bagi Wang Yan Mio Tapi melihat penampilan Wang Yan Mio, ekspresi penatua Tang juga bergerak Mungkin baru saja pencerahan Wang Yan Mio telah memahami beberapa hal yang sangat penting Jadi tampaknya mundur untuk mencerna Hal-hal itu pasti yang terbaik Lagipula jalan King Yun ini dapat dilalui setelah 3 tahun Dan pencerahan adalah peluang besar Dan banyak orang mungkin tidak bertemu sekali seumur hidup Jadi penatua Tang menganggu Yan Mio, saya mengizinkan Anda untuk mundur Dalam pertemuan Lo Seng dan Wang Yan Mio juga merupakan putaran yang tidak biasa Siapa sangka Wang Yan Mio akan mengorbankan senjata perikuno ketika dia memiliki keuntungan Tetapi Lo Seng akan menyerahkannya secara misterius Sampai sekarang belum ada yang melihatnya Lo Seng menggunakan kekuatan getaran untuk menerbangkan pedang Wang Yan Mio Setelah pertempuran, Wang Yan Mio jatuh ke dalam kegilaan Dan tidak bisa melepaskan diri Tetapi diprovokasi oleh kata-kata Lo Seng Dan akhirnya menyelesaikan pencerahan Baru saja karena pertempuran antara Lo Seng dan Wang Yan Mio Sebagian arena benar-benar hancur Setelah pertempuran, banyak pengrajin di Sete Kinyun Membawa batu besar untuk memperbaiki semuanya Dan kemudian para tetua mengambil tindakan lagi Setelah mengatur ulang lingkaran sihir dan pesona Kompetisi dimulai Selama babak ini, dua murid pribadi muncul di atas panggung pada saat yang sama Tetapi lawan dari kedua murid pribadi itu sama-sama alam penyempurnaan bawaan Karakter seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat membuat kesal Dan kedua murid langsung itu dengan mudah menang kemenangan Kompetisi reinkarnasi dilakukan putaran demi putaran Kecuali Wang Yan Mio yang kalah dari Lo Seng di antara murid langsung Semua murid langsung lainnya telah menang Namun murid gunung tahun ini juga luar biasa Kuan Xio Yan, Hua Tian Ming, Sei Yun dan lainnya Masih mempertahankan rekor kemenangan Tetapi mereka mempertahankan rekor kemenangan mereka Karena mereka belum menghadapi lawan yang lebih kuat Seperti Wu Xi dari Puncak Tianyi Selama konfrontasi Dia bertemu dengan murid pribadinya Hua Gan Xin Dan dikalahkan setelah mengambil alih Tapi apa yang paling dinantikan oleh banyak murid sekarang adalah Murid teratas di gunung Bertabrakan dengan murid langsung Hanya ini yang menjadi sorotan terbesar dari seluruh kompetisi puncak Seperti adegan antara Lo Seng dan Wang Yan Mio Di sudut kompetisi besar semua puncak Penatua Tiang Giong duduk di kursi Menghadap ke seluruh arena Dan kemudian matanya tertuju pada Lo Seng Di seberang arena Wajahnya yang seperti kulit pohon pinus Penuh dengan ekspresi menyeramkan saat ini Tiga generasi leluhur keluarga Lo Semuanya sangat biasa Keluarga sebelumnya tidak lebih dari sekedar makhluk bawaan Tapi saya tidak menyangka bahwa pada generasi ini Dua jenius super akan meledak satu demi satu Satu Lo Yan dia memiliki fisik yang sangat langka Dan sekarang Lo Seng melompat keluar Dia tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan ilahi Tetapi tubuh fisiknya bahkan lebih tirani Dan dia juga telah mempraktekkan hal yang menantang surga Keterampilan tingkat suci tinju Dewa iblis surgawi Bakat orang ini tidak sebaik Lo Yan Tetapi sebenarnya kekuatan tempurnya Bahkan lebih menakutkan daripada Lo Yan Saya telah menyinggung dia dan menghukum Lo Yan Dia pasti tidak akan melepaskannya Sekarang kecuali untuk mengambil keuntungan dari dia Yang tidak tumbuh dewasa Bunuh terlebih dahulu Untuk menghindari masalah di masa depan Penatua Tiang Kiong berkata perlahan Penatua Singin juga duduk di futon Pada saat ini dia menutup matanya Dan mengistirahatkan pikirannya Mendengar kata-kata penatua Tiang Kiong Namun penatua Singin Menggelengkan kepalanya Sebelum Anda mengatakan Bahwa Anda mengatur seorang murid Untuk membunuh Lo Seng Pada kompetisi besar semua punca Meskipun saya tidak tahu siapa yang Anda cari Tetapi jika Anda ingin membunuh Lo Seng di arena Pertama-tama Anda harus memiliki kekuatan Untuk mengalahkannya Saya pikir sangat sulit Untuk menemukan yang seperti itu Saya mengatur seorang murid alam dewa penerangan Dan berencana untuk melawan Lo Seng di arena Tetapi murid itu malu Setelah Lo Seng mengalahkan Jordan Karena meskipun murid alam dewa penerangan Juga merupakan eksistensi teratas Di antara pegunungan Dia bukanlah lawan Jordan Bolehkah saya bertanya Bahwa murid alam dewa penerangan Yang tidak bisa mengalahkan Jordan Bahkan lebih tidak bisa mengalahkan Lo Seng Bahkan tidak bisa bertarung Bagaimana dia bisa membunuh Kekuatan nyata yang diungkapkan oleh Lo Seng Tanpa sadar membatalkan rencana Penatua Tiang Kiyong Memang sangat sulit menemukan murid Yang bisa membunuh Lo Seng di sekte King Yun Tapi sekarang ada target Penatua Tiang Kiyong berkata perlahan Siapa? Tuan Singking bertanya Jiang Sili Kata penatua Tiang Kiyong Kamu bilang biarkan Sili bermain untuk bunuh Lo Seng Suara Zinging tiba-tiba meningkat dua poin Penatua Tiang Kiyong menatap pedeta Singking dengan mata dingin Singking, suaramu bisa lebih keras Meski jaraknya relatif jauh dari arena Masih banyak sesepu Bahkan Master Sekte ada di sekitar arena Jika ingin mendengarkan suara-suara di sini Tidak terlalu sulit bagi mereka Pada saat ini Ekspresi penatua Singking berubah Dan kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata Yang Kiyong Saya pikir Anda harus menyerah Sili adalah murid saya Jika dia menembak dan membunuh Lo Seng Menurut Anda apakah Su Ling Yun akan datang ke pintu? Ada cipiran di wajah Tiang Kiyong Jika sebulan yang lalu Saya tidak akan berani membiarkan Jiang Sili mengambil tindakan Lagipula Jiang Sili adalah kerapat dan murid Anda Jadi saya hanya mencari murid 33 puncak Bukan murid pribadi Tapi sekarang Su Ling Yun sangat terlibat dalam perselisian internal Keluar kekerajaan mereka Desas Desus telah dirilis Su Ling Yun akan ditempatkan di bawah tahanan rumah Dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri sekarang Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan Lo Seng Wajah asli Seng King Dia masih ragu-ragu Tapi penampilan Lo Seng saat ini Pasti menarik perhatian Master Sekte Jika Jiang Sili pergi untuk membunuh Lo Seng Apakah dia akan disalahkan oleh Master Sekte? Penatua Tiang Kiyong berkata sambil mencipir Jenius hanya hidup bisa dianggap jenius Tetapi jenius yang mati tidak lagi jenius Itu hanya orang mati Setelah Tiang Kiyong selesai berbicara Seng King masih memiliki ekspresi ragu di wajahnya Jadi dia mencipir Jangan lupa Di masa lalu Lo Yan dikirim ke Gunung Penyucian Dan Anda mendapat bagian dari pujian Jika Lo Seng tidak membunuh Dia akan memasuki Aula Master Sekte dengan bakatnya Dan bahkan mungkin menjadi murid inti dari Master Sekte Tidak peduli bagaimana dia Jika dia menggunakan Yun Dian untuk menekan Sekte King Yun Apakah Anda dan saya akan mendapatkan akhir yang baik? Yun Dian bagi Sekte King Yun dan bahkan seluruh wilayah timur adalah raksasa yang menyendiri Bahkan jika seorang murid inti dari Yun Dian datang ke Sekte King Yun Master Sekte harus menerimanya secara pribadi Ini menunjukkan hubungan antara Yun Dian dan Sekte King Yun sangat dalam Oleh karena itu penatua Sing Ying tidak bisa membantah pendapat penatua Tiang Kiyong Karena apa yang dia katakan itu benar Jika Lo Seng benar-benar dapat berjalan di jalan King Yun dan memasuki Yun Dian Maka dia akan hidup dalam ketakutan di masa depan Jika Lo Seng menjadi murid inti Yun Dian atau memberikan kontribusi kepada Yun Dian dan dipromosikan dalam posisi resmi Jika dia mau, itu terlalu mudah untuk membaris dendam pada diri sendiri dan Tiang Kiyong Mungkin membunuh Lo Seng adalah satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini Hei, saya hanya tidak berharap Su Ling Yun jatuh ke dalam perselisian internal dari Inasti Fan Tian surga begitu cepat Jika saya tahu tentang ini sebelumnya, saya akan menembak dan membunuh Lo Seng pada hari persidangan Tiang Kiyong berkata dengan sengit Pada hari itu, Tiang Kiyong yang asli memang menguatirkan Su Ling Yun Dan juga tentang token bekaisar di tahan Su Ling Yun Bagaimanapun, kaisar istana Fan Tian sekuat Sin Jing Tian Dan konon statusnya si Su Kian sedikit lebih tinggi dari Sin Jing Tian Jika Su Ling Yun benar-benar bertarung sampai mati dan menggunakan dekret kaisar Penatua Tiang Kiyong akan benar-benar mendapat masalah Tanpa diduga, dalam dua bulan terakhir, kekacauan sipil tiba-tiba pecah di istana Fan Tian Dan kemudian ada banyak berita Berita terpenting di antara mereka adalah rumor bahwa Su Kian telah meninggal Berita ini datang dari istana dan kredibilitasnya sangat tinggi Dan ketergantungan terbesar Su Ling Yun sebenarnya adalah Su Kian Tetapi sekarang dikabarkan bahwa Su Kian telah meninggal Dan beberapa pangeran sibuk memperebutkan tahta dalam keadaan seperti itu Penatua Tiang Kiyong tidak akan takut lagi pada Su Ling Yun Jadi penatua Tiang Kiyong mengklarifikasi pro dan kontra Dan penatua Si King jelas memiliki jawabannya sendiri Sekarang tampaknya Lo Seng benar-benar harus melakukannya Jika tidak, maka akan menjadi masalah besar di hati mereka Tiang Si Li adalah kebanggaan terbesar Seng King Seng King adalah orang kuat dengan kekuatan terendah di antara 10 Master Sekte King Yun Tetapi muridnya Tiang Siang Li telah sangat meningkatkan wajahnya Karena para murid jarang memiliki kesempatan untuk bersaing satu sama lain Peringkat kekuatan hanya dapat ditinjau di kompetisi besar semua punca Tapi menurut Seng King, apakah Tiang Si Li bisa mendapatkan tempat pertama Untuk tidak diketahui Tapi tidak ada masalah sama sekali untuk menembus lima besar Artinya, di Sekte King Yun hanya ada 4 atau 5 orang Yang benar-benar dapat menantang Tiang Si Li Dan menjadi ancaman baginya Jadi membunuh Lo Seng dengan kekuatan Tiang Si Li Seperti mencari sesuatu Memikirkan hal ini Master Seng King menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suara Untuk mengingatkan Tiang Si Li akan bersiap untuk pertempuran Dan Tiang Kiong sedang mencoba mengatur Lo Seng dan Tiang Si Li dalam situasi pertempuran Lo Seng tidak tahu apa-apa tentang segalanya Dia tidak tahu bahwa situasi pembunuhan terhadap dirinya sendiri telah diatur secara diam-diam Saat ini pertarungan arena mulai memanas kembali Puncak Yun Huan Xioian Ayo saling berhadapan dengan murid pribadi Mo Yusin Sekte King Yun awalnya memiliki beberapa murid perempuan Dan sekarang hanya Huan Xioian adalah satu-satunya murid yang belum tersingkir dari Puncak Yun Dan Mo Yusin adalah satu-satunya mewariskan murid perempuan Keduanya adalah putri surga yang bangga Dan penampilan mereka mencengangkan seperti surga dan manusia Tetapi Huan Xioian anggun dan cerdas Mungil Seperti rusa sika kecil yang keluar dari hutan Setelah bunga musim semi pertama bermekaran Memberi orang pemandangan semacam perasaan dekat dengan alam Dan Mo Yusin tinggi dan tinggi Dengan kulit yang cerah dan halus dibandingkan dengan Huan Xioian Dia kurang awet muda Tetapi dia lebih menawan dan lebih dewasa Pertarungan antara gadis-gadis surga yang sombong Belum lagi kekuatan bertarung Mereka jauh lebih unggul dari kebanyakan murid laki-laki Bahkan jika mereka berdua tidak kuat Pertempuran ini cukup menarik Huan Xioian telah mempertahankan rekor kemenangan Seperti Lo Seng sejauh ini Dan Mo Yusin adalah murid langsung Jadi dia bermain untuk pertama kalinya Mo Yusin awalnya duduk di sebelah Senior Pei Ketika dia mendengar nama Kuan Xioian dan namanya sendiri Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata Kakak Senior Pei, aku benci melawan wanita Kakak Senior Pei tersenyum Kenapa? Bukankah kamu sendiri juga seorang wanita? Terlalu lemah Mo Yusin memutahkan dua kata dengan singkat Siapa yang tahu bahwa kakak laki-lakinya Pei berkata dengan serius Kuan Xioian tidak lemah Saya tidak tahu berapa banyak murid yang kuat telah hilang di tangannya Jika Anda meremehkannya, Anda akan menderita kerugian Mo Yusin melengkungkan bibirnya menunjukkan penghinaan di wajahnya Dengan ekspresi di wajahnya, dia mencibi dan berkata Para murid yang kuat yang disebutkan oleh kakak Senior Pei Tidak lebih dari sampah di 33 punca Saya membencimu Kakak Senior Pei, Anda adalah sangat palsu Jelas bahwa kekuatan orang-orang itu tidak cukup baik di mata Anda Perlu disebutkan bahwa Anda seperti sampah Dan Anda masih memuji mereka dengan munafik Anda hanya ingin meningkatkan kekuatan Anda Saya tidak akan memberitahu Anda Karena Kuan Xioian benar-benar bagus Maka saya akan mengakhiri kemenangannya Anda tidak tahu seberapa kuat saya ketika saya mengalahkannya Setelah berbicara, Mo Yusin menginjak tangga teratai dan berjalan menuju arena Namun kakak laki-laki Pei diecek oleh Mo Yusin untuk sementara waktu Jadi dia hanya bisa tersenyum tak berdaya Lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi Sekarang kedua wanita itu berdiri di arena dan langsung menarik perhatian semua murid Ketika seorang pria melihat seorang wanita Selalu tak terhindarkan untuk mengkritiknya Belum lagi apakah itu Kuan Xioian atau Mo Yusin Mereka berdua adalah wanita cantik yang menacupkan Belum lagi mereka terlihat seperti peri dan mereka juga sangat kuat Menurut Anda siapa yang terbaik dari kedua gadis ini? Mungkin Mo Yusin Lagi pula dia adalah murid langsung dan Mo Yusin lebih tua dari Kuan Xioian Bagus, kematian Sobek pakaian di tubuh itu dan tunjukkan pegas Begitu seorang pria mengomentari seorang wanita Dia selalu tidak memiliki batasan Tetapi dia bahkan tidak berpikir untuk merendahkan suaranya Bagus Bahwa kata ini sampai ke telinga Kuan Xioian Karena sekarang Kuan Xioian hanya menoleh menatap tajam dengan matanya yang indah itu Tetapi Mo Yusin berbeda Mo Yusin tidak terkenal di antara puncak gunung Tetapi dia adalah penyihir kecil yang terkenal di antara kelompok murid langsung Dia galak dalam tebakannya Dan memiliki temperamen yang keras daripada laki-laki Ini akan menjadi kerugian terbesarnya Saya melihat Mo Yusin berjalan perlahan ke arena dan melompat dari arena Turun! Dia benar-benar meninggalkan arena Bukankah Anda pergi ke arena jika Anda turun? Bukankah Anda akan dihukum kalah? Mo Yusin berjalan di arena di mana murid-murid puncak Xio Yu berada Karena dia murid puncak Xio Yu yang mengatakan Dia ingin melihat musim semi dari dua murid perempuan Dan seorang murid sekte dalam Murid itu adalah disebut Ginggang Peringkat ke-6 di sekte dalam puncak Xio Yu Mo Yusin berjalan ke Ginggang dengan wajah dingin Melirik Ginggang dan tiba-tiba tersenyum Dia tersenyum lembut dan garis wajah yang lembut membuatnya lebih menawan Baru saja Anda bilang ingin melihat musim semi Meskipun Ginggang suka berbicara omong kosong Dia bukan orang bodoh Meskipun Mo Yusin tersenyum Seorang idiot pun tahu bahwa dia sangat marah saat ini Dan kekuatan Ginggang ada di bagian bawah kompetisi besar semua ke puncak Kecuali rekornya saat ini adalah satu kemenangan dan tujuh kekalahan Dan dia tersingkir di bawah penyisian grup Kepribadiannya yang biasa adalah Dia suka berbicara Melihat Mo Yusin berdiri depannya Semua orang ketakutan setengah mati Mengakui saat ini sedang mencari kematian Jadi Ginggang menggelengkan kepalanya seperti mainan Nonamo apakah Anda salah dengar Saya tidak mengatakannya sekarang Tapi Mo Yusin tidak peduli apakah Ginggang mengakunya Atau tidak Dia terus tertawa dan berkata Jika Anda ingin menontonnya Bukan tidak mungkin Hah? Ketika banyak murid mendengar kalimat ini Mereka tiba-tiba bertanya-tanya Apakah mereka salah dengar gadis ini benar-benar tidak keberatan orang menontonnya Tapi setelah membacanya Saya harus menggali bola mata Anda sendiri Kata Mo Yusin lagi Mendengar ini banyak murid yang merinding Mereka yakin bahwa Mo Yusin pasti akan melakukan apa yang dia katakan Tidak Nonamo saya tidak mau Ginggang terus menggelengkan kepalanya Tidak mau melihat Mo Yusin terus tertawa dan berkata Tidak apa-apa jika kamu tidak melihat Tetapi Anda mengatakannya dengan mulut Anda sekarang Jadi saya tidak perlu menggali bola mata Anda Tapi potong saja lidah Anda Wajah Ginggang pucat saat ini Dia hanya bisa mengatakan Matanya beralih ke Guru Wen di sebelahnya Untuk meminta bantuan Namun Guru Wen juga penuh rasa sakit Ginggang ini sampai ke dasar kompetisi besar Dan bahkan mengatakan bahwa masalah keluar dari mulutnya Yang menyebabkan bintang jahat Mo Yusin Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati Dia akan dipotong lidahnya Hukuman ini terlalu keras Gadis kecil ini cukup kejam Lagipula Guru Wen adalah tutor Yang memimpin tim untuk berpartisipasi Dalam kompetisi besar semua puncak Jadi dia tidak bisa memotong lidahnya Hanya karena kata-kata ginggang Dia hanya bisa keluar dan berkata Nonamo, kami murid-murid dari puncak si Yuyu berbicara kosong Dan memang ada kesalahan terlebih dahulu Saya akan menegurnya sesuai dengan aturan puncak si Yuyu Ginggang cepatlah dan minta maaf kepada Nonamo Ginggang mendengar apa yang dikatakan Guru Wen Dan segera berkata Nonamo, saya baru saja salah Saya seharusnya tidak mengatakan kata-kata jahat seperti itu Saya harap Nonamo mau memaafkan saya Tapi Mu Yuxin menutup telinga untuk kata-kata ginggang Dan terus mengulang Gali mata atau potong lidah Kamu pilih satu Ini Ginggang menangis Sudah dalam keadaan putus asa Melihat itu Guru Wen tidak punya pilihan Selain mencari bantuan dari orang lain Setidaknya ada wasit dan sesepuh di atas kompetisi akbar untuk menjaga ketertiban Tetapi wasit di arena memalingkan muka Seolah-olah dia sama sekali tidak ingin menangan masalah ini Dan bahkan dua tetua yang berada di tempat kejadian sebelumnya Telah pergi saat ini Dan sepertinya mereka tidak ingin memprovokasi Mu Yuxin penyihir ini Jadi masalah ini benar-benar menyusahkan Ginggang memang berencana Tetapi Guru Wen benar-benar tidak bisa hanya melihatnya dicukil matanya Atau lidahnya dipotong Pada akhirnya Guru Wen mengalihkan perhatiannya ke Lo Seng Dari awal hingga akhir Lo Seng duduk di sebelahnya tanpa mengeluarkan suara Dalam pandangan Lo Seng Ginggang memang murah Sebenarnya tidak masalah jika perkelahian antar pendekar Teriakan dan omelan merangsang lawan Dan membuat lawan heboh Bisa membuat kesalahan dan kekacauan Ini juga sarana Tapi mulut murahan harus memiliki kekuatan mulut murahan Jika bukan Ginggang tetapi huat Yan Ming Atau murut langsung lainnya Yang baru saja berbicara murahan Mo Yusin mungkin tidak berani naik Dan membiarkan orang lain mencukil matal dan lidah mereka Kesalahannya adalah kekuatan Ginggang rendah Dan dia berani nekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!